Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tani, selamat pagi sahabat semua Di pagi hari ini saya akan melakukan Pengendalian gulma sahabat semua ini Dengan menggunakan sorok yang terbuat dari potong rumput Ini untuk mengendalikan gulma yang sudah cukup tinggi sahabat semua Ini tanaman padi dan rumputnya lebih banyak rumputnya sahabat semua Ini kalau kita sorok menggunakan manual ini cukup berat Dan memakan biaya yang cukup tinggi Nah ini kenapa rumput saya ini tumbuh dengan subur sahabat semua Karena ini tanaman padi ini yang ditumbuhi dengan rumput ini Kemarin sudah saya kendalikan dengan herbicida Ini sudah 4 kali penyemprotan tapi tidak membuahkan hasil Karena ini rumputnya ini hanya Ada yaitu rumput timunan yang ada ros-rosnya ini Saya semprot ini tidak ada perubahan dan tidak ada mati sama sekali sama semua Nah di pagi hari ini saya akan melakukan penyemprotan Melakukan pengendalian gulma dengan menyorok Menggunakan alat sorok yang saya buat sendiri Ini terbuat dari potong rumput Ini saya modifikasi sendiri Saya ganti kepala dan saya gunakan cukup efektif Sahabat semua ini sudah saya lakukan pengendalian rumput Dengan cara penyorokan ini seperti ini Hasilnya Terima kasih telah menonton! 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 semua ini tengahnya udah hilang semua ini udah sampai bawah seperti ini sahabat semua hanya saja karena di bagian sini jalur daripada tanaman ini masih ada rumput sehingga kelihatan nampak masih ada rumputnya tapi yang sebelah sini udah bersih sahabat semua seperti ini sudah bersih semua sahabat semua ini dan sebelah sini sebagai alur ini udah bersih semua nah ini kemarin yang ini seperti ini hasilnya sahabat semua dengan menggunakan sorok kotong rumput bisa sahabat saya bisa membuat sendiri di untuk dibuatkan di tukang las seperti yang saya sudah buatkan video cara membuat prototip daripada potong rumput dengan menggunakan kardus ya